Hujan dan angin kencang selasa malam di Kejamata Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari mengakibatkan sebuah reklame ambruk hingga menutupi jalan luarga dan menyebabkan kabel listrik tertimpa hingga rabu sore belum dievakuasi. Hujan disertai angin kencang yang melanda Kejamata Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari pada selasa malam mengakibatkan sebuah reklame besar yang berada di Kelurahan Simpang Sungai Rengas, ambruk dan menutup akses jalan luarga. Selain menutup akses jalan luarga, dampak robohnya reklame tersebut menimpa kabel listrik dan jaringan internet sehingga berdampak padamnya lampu listrik dan terputusnya jaringan internet luarga. Sayangnya, reklame komersil yang roboh belum tersentuh untuk dilakukan pembersihan hingga warga mendesak pemerintah maupun pemilik reklame segera menatanya sehingga akses jalan luarga dapat kembali difungsikan. Kemudian malam tadi angin ribut, angin pencang. Pemilik pemerintah berhubung untuk akses jalan luarga dan jalan lintas. Luarga yang mau sekolah, mau kerja, tidak bisa Pak. Kami mau tahu pemerintah terkait segera turun untuk membersihkan. Korban kali ini tidak ada Pak, cuma dampaknya banyak. WP mati, lampu mati, kabel yang putus kan. Teman-teman, habis, ada angin kan. Terus Pak harapan kita, Pak. Harapan kita segera dipersihkan ya Pak. Ya, akses jalan masyarakat bisa lewat. Beruntung, robohnya reklame besar tersebut terjadi pada malam hari sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun warga harus rela kehilangan jaringan internet dan padamnya lampu listrik. Selamat reyadi, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati, Cek TV, Cek TV, Cek TV. Selamat menikmati, Cek TV.